Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara yang dirahmati Allah Tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah Ada apa di tanggal itu? Di pagi yang cerah itu Sultan Saifuddin Muzaffar Al-Qutus Raja Dinasti Mamluk Mesir Berdiri gagah di atas mimbarnya dan berbitato dengan suara menggelegar Saudara-saudaraku seiman Demi nadi yang berdenyut ini Dan demi Allah yang menggenggam denyut itu Kami menolak untuk menyerah Kepada hulaguhan dan bala tentaranya Ya, kami tidak akan menyerahkan iman ini jatuh ke tong sampah Dan diinjak-injak oleh bangsa Mongol Meskipun kita tahu mereka punya segalanya Kuda yang terlatih, panah, tameng, dan manjanik Tetapi jangan dilupakan kita punya yang maha tak terkalahkan oleh apapun Sebab kita punya Allah Azza wa Jalla Di datuk itu Disambut dengan takbir yang bergemuruh bagi ombak laut saat pasang Semangat pasukan pun terbakar Dan seluruh rakyat bersama tentara gabungan dari Mesir, Syam, dan Turki Bersatu padu demi tegaknya syiar Islam hingga tetes darah penghabisan Respon cepat Sultan Kutus Diputuskan tidak sampai 24 jam setelah sebelumnya Ia menerima sepucuk surat dari delegasi Hulagu Khan Cucu dari Jengis Khan yang legendaris Dimana dia meminta mengultimatum memeluk Mesir untuk mencium telapak kakinya Apa kata Hulagu Pasukan kami yang bisa meluluh lantakan perut bumi dan mengoyak langit negeri manapun Memang hanya peduli akan satu hal Meniadakan orang hidup di bawah panji Islam Begitu salah satu potongan kalimat surat yang dibacanya Maka darah sang Sultan semakin mendidih Saat surat yang dibaca itu bernada mengintimidasi Anda tentu sudah tahu bagaimana kami telah menaklukkan kejap kerajaan yang luas Dan telah memurnikan bumi dari gangguan yang tercemar itu Itu karena kuda-kuda kami lebih cepat Panah kami lebih tajam Pedang kami seperti petir Hati kami sekeras gunung-gunung Tentara kami banyak seperti pasir Benteng kami lebih kuat dari gunung beton Maka jika dalam 24 jam Anda tidak mau menyerahkan diri kepada kami Maka api terpaksa kami nyalakan untuk membumi hanguskan Anda dan wilayah Anda Saat membaca itu Sultan sadar Masih segar dalam ingatannya dua tahun yang lepas Hanya dalam waktu 40 hari saja Kekhalifan Abbasiyah Yang bertahta 500 tahun di Bagdad Dengan segala kebesarannya lenyap Berkeping-keping 1,8 juta muslim di Bagdad dipenggal hidup-hidup Dan kepalanya disusun menjadi gunung tengkorak Tua muda bahkan kanak-kanak, laki-laki dan perempuan Hingga bahkan janin di dalam kandungan semua dipenggal Sang Khalifah dibantai bersama 50 ribu tentara pengawalnya Tidak hanya itu Bahkan seluruh negeri Islam Yaitu Bagdad, Syria, Asia Tengah sudah dalam gengkaman Mongol Maka satu-satunya kekuatan tinggal Mamluk, Mesir Yang menjadi penopang negeri Hijaz, Syam, dan Turki Maka tiada pilihan lain Tentu saja semua dilakukan atas nama mempertahankan negeri dan iman Demi Islam Demi iman Demi kebenaran Priak rakyat Mesir di sepanjang jalan menuju medan perang di Ain Jalut Saat itu pasukan Mamluk dipimpin sendiri oleh Sultan Kutus Dibantu Jenderal Baibars Sementara Kubu Mawal dipimpin Panglima Kitbukanoyan tangan kanan Hulaguhan Pada akhirnya mereka yang angkuh jatuh terkapar Mereka yang diremehkan muncul sebagai penantang dan kekuatan yang terbayangkan Medan juang Ain Jalut seperti mendapat hujan air merah Dari bercak darah manusia Ratusan ribu tentara Mongol terbujur kaku Dengan potongan-potongan tubuh yang tak utuh Termasuk Sang Jenderal Kitbukanoyan Itulah sejarah gemilang kaum muslimin Kekuatan sebesar apapun tidak akan menggoyahkan dasar-dasar keimanan Ketika iman itu sudah dicanangkan bahwa kita harus hidup mulia atau mati syahid Wallahu'alam misal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!